Halo guys ya kembali lagi ke channel aku Dimas Persetio halo bentar buka dulu Halo guys ya kembali lagi ke channel aku Dimas Persetio lama dalam buat video gitu kan jadi ya kepikiran aja untuk beli satu dan sekalian mau ke unboxing gitu kan dan kalau kalian lihat di sini sini ada keyboard tapi di sini memang enggak ada mos itu aku sebelum posisinya ada di malang tapi enggak buk mos gitu kan ada laptop tapi enggak bom mos itu kayak gimana coba jadi ya sudah aku cari kemana-mana gitu aku cari review dan lain-lainnya maka aku putuskan untuk membeli mouse gitu dan aku tertarik dengan mouse yang ini ini adalah mouse rexus RK rx107 nah ini dia dan ya aku sebenarnya ingin unboxing aja sih dan ya Mari tidak sebelum malam lagi Mari kita unboxing dan cekito ya guys untuk unitnya sudah ada di depan kita yaitu unit dari rexus RK yang kalau menurutku sih buksnya nyet banget sih kayak buks makan gitu enggak sih kalau menurut kalian kayak gimana kayak buks makan sih kalau menurutku ini untuk muncul di unitnya sendiri aku membeli eh dengan harga 200 280-an gitu untuk yang harus sepan puluhan dan untuk muncul sendiri aku membeli warna putih warna putih ya seperti gambarnya juga warna putih gitu kan di sini untuk anehnya sendiri di sini ada tuh tulis wireless gaming mouse RK dan sini ada fitur-fitur yang ditonjol kemungkinan disini ada RGB ada dual mode di sini berarti di sini sudah bisa menggunakan double dan juga menggunakan kabel mungkin ya aku belum tahu sih belum lihat dalamnya gitu dan sini ada chipsetnya juga dia menggunakan chipset ya ini dan disini menggunakan baterai dan kapasitas 900 mAh dan dpi nya sudah 10.000 dan Wow 10.000 Allah pernah sampai 10.000 untuk kapan dan untuk kita lihat di belakangnya ini ini mungkin fitur-fitur ada spesifikasi dari mouse ini kalau disini bahasa Inggrisnya disini bahasa Inggris sedangkan disini bahasa Indonesia nya kalau bisa baca sendiri di sini ada di atasnya ini ada serinya di sini ini logo reksus kalau disini ya begitulah dan disini ada tulisan everyone is gamers Wow tapi jujur aku sebenarnya bukan games-games banget sih aku menggunakan mouse itu biasa untuk edit yang edit-edit video kita dan ya kita lanjut ke buka boxnya kita buka boxnya di sini ya ini sudah terbuka masalah kita di dari di sini ada sebelah kanan sebelah kiri ada juga atas bawah kita buka tetap kita buka 12 Wow Wow cukup mudah aja sih mukanya dan disini ada buku garansi dan buku garansi dan juga ada kitab manual get-nya ya ini kalian bisa baca-baca lah kalau kalian sudah beli dan sudah menginangnya dia masaknya tapi anjir nih kita harus ini dulu tapi ini anjir niat sih maksudnya pakai sudah kita pakai gini ada ini lagi kayak kayak nyet sih reksus untuk packaging-in unitnya ini keren sih dan sebelum ke unitnya kita lihat dulu di atasnya diatasnya ini kita mendapatkan kabel solid sini dan sudah menggunakan teman-teman nih menggunakan tab C dan ini dia unitnya kita ambil dulu wah taruh dulu sini siapa tahu ada lagi apa ada Oh enggak ada ya kosong ya Iya kita lihat dulu unitnya aja ii pertama kali loh ini aku beli di mas pos yang apa namanya ya mustabatan juga biasanya dan ini dia unitnya Wah gila sih kalau pegang sih enak-enak aja ya walaupun kliknya agak menurutku agak sedikit berat tapi nah enak kalau menurutku ya enak enak sih menurutku wah wah aku coba-coba dulu Aduh sampai kenalan ya sampai kenalan eh apa gamepad nya dari reksus juga anjir aku sudah bisa dibilang anu reksus anjir sampai anu aku aja kartu header juga reksus gila sama kabel charger ku juga charger iPhone ku juga reksus ya ya enggak fanboy-fanboy banget sih aku dengar reksus kalau keyboard ku sini digital alliance mosfet ini juga reksus hahaha aku jujur tidak mengakui fanboy yang reksus tapi ya menurutku produk reksus bisa diperintahkan lah benar-benar murah ya reasonable lah untuk kalian beli dan kita kembali lagi ke mosnya kataku mosnya enak sih untuk kliknya iya ini disini ada donggalnya donggalnya oke pada donggalnya dan juga ini manetnya kuat sih nice kalau kita lihat disini disini ada kalau di button yang tadi ada tujuh tombol klik kiri-kiri kanan dan koronnya disini ada dpi-nya bisa naik turun dan ini tombol forward sama backwardnya wah atau kok enak sih ini stang melihat ini anjay ya italah putih kalau nginya siklin gelombet dan cuma ada logo reksus ini pastinya disini akan menyala-nyala on-off bisa disini tapi ini enggak kena sih tipis kecil jadi hampir enggak kelihatan aja dan ya ini aja untuk video kali ini kalau untuk reviewnya nanti mungkin di video selanjutnya setelah penggunaan reksus arcanic dan satu minggu gitu kan gimana rasanya tapi menurutku ini enak sih untuk pertama kali ku megang ya kayak enak gitu untuk megang ya itu aja untuk video kali ini kalau kalian suka kalian bisa like kalau kalian ada ingin minta unboxing apalagi kalian bisa drop aja di komen di bawah dan juga jangan lupa di subscribe dan itu aja untuk video kali ini aku selamat menikmati dan daaah 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 Terima kasih.